Yang pemirsa penyebaran berita bohong atau HOAX cukup barak beredar di tengah masyarakat, terlebih memasuki bahasa pilkan dasar ini. Hal ini mencuri perhatian didas komunikasi dan informasi Kabupaten Batanghari yang menggimpau kepada masyarakat untuk dapat bijak dalam mempilih informasi. Menghadapi penyebaran informasi yang tidak benar atau HOAX, didas komunikasi dan informasi atau Disko Minfo Batanghari angkat suara. Kepala Disko Minfo Batanghari, Abir Hamza, menjelaskan peredaran informasi HOAX saat ini cukup barak beredar di tengah masyarakat, terlebih memasuki bahasa pilkada serta tahun 2024. Disko Minfo mengimbau kepada masyarakat untuk dapat bijak mempilih informasi. Kepada masyarakat kita, masyarakat petang hari, saya imbau sebagai penggiat media sosial agar bijak beri sosial media. Stop mengeluarkan konten-konten provokasi. Stop mengeluarkan konten-konten isu apalagi yang menyangkut fitnah. Yang nanti bertampak tidak baik. Mari sama-sama kita ciptakan kondisi pilkada yang damai. Apalagi pada tanggah hari. Seperti kita ketahui, dari awal di bawah tanggah hari ini berkada depresifnya tidak ada beri huru. Sangat damai sekali. Kondisi ini harus kita jaga. Apalagi, saya juga mengimbau kepada kawan-kawan waktawan nih. Stop membuat berita-berita yang mungkin tidak mendasar. Tidak mempunyai kekuatan. Misalnya sekedar katanya. Stop. Kecerdasan bersama media ini harus dimulai dari kawan-kawan waktawan dulu. Media online. Nanti baru kita cadaskan masalah masyarakatnya. Berita itu gampang. Baca berita secara utuh. Makanya, sesuatu kelebihannya, waktawan harus punya nilai lebih, yaitu menguji informasi. Kewajiban kita juga pembaca, juga wajib menguji informasi. Ketika kita membaca, ya di uji. Ditarik informasi kebenarannya. Jangan begitu ada berita, itu ditelan mentah-mentah. Jangan. Karena itu, nanti takutnya malah menjadi dosa, untuk menjadi pikna. Lebih lanjut, Diskom Info juga meminta kepada Pedia untuk dapat menyajikan berita dan informasi yang berkualitas tanpa ada unsur penyimpangan informasi bagi masyarakat. Bu Habat Aryudah, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.